Intro Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi adaptasi siswa baru terhadap budaya sekolah. Peserta didik baru diharapkan bisa memahami budaya belajar sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Selenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau Waktu Taarup Siswa Tahun Ajaran 2022-2023 selama 4 hari mulai 13 hingga 16 Juli 2022. Selama mengikuti kegiatan yang mengusung tema, membangun generasi Qur'ani berprestasi tinggi dan berakhlak terpuji, peserta didik baru mendapat sejumlah materi seperti kedisiplinan yang diisi oleh unsur TNI-4I, materi doa, kewirausahaan, budaya sekolah, ma'rifat tul midan dan ta'arup guru, budaya belajar, sosialisasi perpustakaan, ekstra kulikuler dan osis, senam, serta pengenalan profil pelajar Pancasila. Sebagai sekolah berbasis agama Islam, peserta didik diarahkan dan dibimbing untuk meningkatkan pemahaman dan bisa membaca Al-Quran sesuai dengan metode kiro'ati. Antusias dan semangat peserta didik baru untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau waktu ta'arup siswa sangat tinggi. Mereka sudah berdatangan ke sekolah sejak pagi hari lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Dalam proses empat hari ini, kami menginginkan siswa baru yang masuk di SMP Terhapan Bunda ini mampu untuk mengenali lingkungan SMP Terhapan Bunda dalam hal budaya sekolah, budaya belajar dan peningkatan keagamaan di mana di situ pemahaman pembacaan Al-Quran sesuai dengan metode kiro'ati. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka, yaitu dengan meningkatkan penguatan karakter pelajar Pancasila menjadi titik tumpu di implementasi kurikulum merdeka. Berprestasi dalam akademik dan non-akademik dan berakhlakul karibar sesuai dengan visi yang kita junjung tinggi di SMP Terhapan Bunda. Tahun ajaran 2022-2023 SMP Islam Terpadu Harapan Bunda yang terletak di jalan Kiai Haji Tohir 10, pendurungan kota Semarang menerima 78 siswa baru, terdiri dari 45 siswa putra dan 33 siswa putri.